Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa Pembekalan Calon Menteri dan Wakil Menteri digelar selama dua hari di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ya, Pemirsa, di hari pertama kemarin, Pemirsa, Pembekalan ini membahas isu nasional dan juga isu global. Sementara di hari kedua, Pembekalan membahas mengenai masa depan artificial intelligence dan juga lapangan kerja di masa depan. Sejumlah calon menteri dan wakil menteri hadir di Pembekalan hari pertama Kabinet Prabowo-Gibran. Tidak hanya dihadiri oleh Presiden RI terpilih Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI terpilih Gibran Raka Buming Raka juga hadir. Sementara calon menteri koordinator hukum dan HAM, Yusril Iza Mahendra, mengunggah foto bersama para calon menteri, bersama Prabowo dan Gibran, usai mendapatkan pembegalan. Pembekalan hari pertama membahas isu geopolitik dan kesuksesan sebuah negara. Sementara di hari kedua, Pembekalan membahas mengenai artificial intelligence atau kecerdasan buatan, lapangan kerja masa depan, serta anti korupsi. Menekankan prioritas apa yang akan dijalankan oleh pemerintahan ini ke depan, dan mendengar tadi berbagai narasumber, ada yang berbicara tentang pemberatan korupsi dari perspektif internasional, kemudian the future of artificial intelligence, AI, kemudian ada juga yang menyampaikan kisah sukses pertumbuhan ekonomi yang impresif di Dubai. Jadi kami satu hari ini dibukakan perspektifnya, disamakan prevensinya, dan kita lebih memahami apa yang diinginkan oleh Presiden terpilih, kira-kira begitu. Yang penting yang ingin saya sampaikan adalah kegiatan ini sangat luar biasa ya. Ini yang belum pernah terjadi. Karena Pak Prabowo itu mengumpul kata ini, ternyata beliau itu mengikir adanya teamwork. Ada kerjasama di antara semua para menteri maupun wakil menteri. Jadi bayangkan aja kalau kita bekerja tanpa harus tidak mengenal satu sama lain, maka mungkin kita kerjasama kan. Jadi dengan ini sekaligus satu lempar dua kena. Pertama, kita menjadi kenal satu sama lain, berinteraksi, saling berbicara, berdiskusi, sehingga nanti dalam pelaksanaan kerja kita akan menjadi lebih luas, lebih lancar. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 akan dilaksanakan pada 20 Oktober mendatang. Sedangkan pelantikan para Menteri Kabinet Prabowo-Gibran akan dilakukan pada Senin 21 Oktober 2024. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan, AINES melaporkan.